Halo netizen, ini adalah Toyota Rush GR Sport Facelift 2024 ya. Jadi, di awal 2024 lalu, PT Toyota Asra Motor Indonesia meluncurkan Toyota Rush versi facelift-nya. Dan sekarang varian GR Sport ini jadi lebih banyak fiturnya, lebih modern juga body kit-nya, dan ya sedikit lebih fresh lah untuk umurnya yang udah hampir 7 tahun ini. Dan mobil ini lagi ada di Auto 2000 Menara Astra. Untuk kontak person-nya bisa langsung hubungi yang ada di deskripsi di bagian bawah aja ya. Namanya Bang Frenzy, orangnya pol banget lah. Pokoknya kalau buat soal penjualan mobil Toyota, langsung hubungin dia aja. Nah, untuk di bagian tampilan depannya ya, jadi ini adalah salah satu pembeda dibandingin versi GR Sport sebelumnya. Karena kan tadinya kan Toyota Rush yang versi paling mahal itu kan amat ya di Sportivo ya. Dan di tahun 2021, pas line-up sporty-oriented-nya Toyota pindah ke GR Sport, si Toyota Rush ikutan juga. Jadi, tampilannya dulu seperti ini. Dan di tahun 2024 sekarang tampilannya seperti ini. Jadi, lebih modern body kit-nya dan ya kelihatan lebih fresh sedikit lah. Jadi, secara fascia depannya yang beda itu adalah di bagian grill. Yang dia itu jadi ada tonjolan-tonjolan seperti ini. Dan warnanya itu fully black. Serta di bagian bawah lampu itu jadi kayak ada panel hitam glossy. Biar grillnya kelihatan lebih gede dan pastinya juga ada logo GR ya. Dan body kit bawahnya juga baru. Di bagian bawah juga jadi ada aksen underguard warna abu-abu seperti itu. Dan lampunya juga gak mengubah. Jadi, masih tetap menggunakan lampu LED reflektor dengan lampu senja LED bar dan lampu senja yang masih bohlam. Begitu pula dengan fog lamp-nya juga masih bohlam halogen. Dan lanjut ke bagian samping. Yang baru adalah di bagian velg ya. Jadi, velg ini serupa dengan velg-nya Terios Air Custom yang paling mahal gitu ya. Dan ukurannya pun juga sama gitu. Jadi, di sini ukuran band-nya itu adalah berapa sih? Dua, satu, lima, enam puluh, R17. Untuk rem, depan disc brake, belakang tromol. Sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan heel start assist. Lanjut lagi ke bagian samping. Untuk di bagian cover spionnya juga warnanya hitam gloss. Dengan warna apapun. Jadi, ini kan silver gitu ya. Mau warna putih, mau warna bu-abu, tetap cover spionnya warna hitam gloss. Dan di bagian bawahnya juga ada lampu senja LED. Untuk talang air juga cukup normal. Nggak kayak kembarannya si Terios yang sampai baris ketiga. Dan untuk door handle-nya, itu juga warnanya hitam gloss di warna apapun. Dan dia juga sudah ada akses keyless entry ya. Jadi, kuncinya pun masih sama nih. Jadi, masih yang model seperti ini dengan tombol lock, unlock. Dan dia juga ada auto retractable mirror. Tapi dia kebukanya pas kita nyalain mesin ya. Nggak pas kita unlock gitu. Jadi, untuk kuncinya dan buka kuncinya pun bisa dari kedua handle depan. Dia juga ada window line chrome. Dan untuk lampu belakangnya seperti ini. Masih sama. Masih menggunakan lampu LED baru untuk lampu senjanya. Tapi untuk lampu mundur dan sen, itu masih bohlang. Dan yang baru juga, di bagian tengah jadi ada aksen hitam yang malah jadi kayak Terios ya. Tapi, sedikit fresh. Dan emblem, di sebelah kiri ada emblem Rush. Dan di sebelah kanan ada emblem GR Sport. Serta di bagian underguard bawahnya juga baru. Jadi kayak kesannya lebih raget gitu ya. Dan tetap ada sensor parkir dua titik dan kamera mundur. Di kaca belakang tetap ada wiper dan divogger. Dan tetap ada antenai syarfin serta spoiler dengan high mount stop lamp. Untuk bagasinya, dia juga tombolnya tetap elektrik. Tapi untuk bukanya tetap manual ya. Dan seperti ini bagasinya. Masih lumayan lah. Dibandingin generasi yang masih pakai ban serep di belakang dulu. Ini jauh lebih baik. Dan dia juga bisa dilipat 50-50 untuk porsi atasnya. Seperti ini. Dan ada satu tali lagi untuk sambil dia ke depan. Dan dia juga ada lampu bagasi. Sebuah nice touch. Dan di bagian bawah juga nggak ada underflow storage ya. Jadi yaudah bagasinya segini aja. Oke, kita tutup dulu. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Arash JR Sport 2024. Nah, untuk mesin nggak berubah ya. Masih menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder bensin natural expirated. Dengan teknologi dual VVTi. Kodanya 2N RVE. Dan tenaganya pun masih sekitar 104 PS. Dan torsi sekitar 136 Nm. Jadi secara powertrain nggak berubah. Dan masih tersambung ke roda belakang. Lewat transmisi 5 percepatan manual. Atau transmisi otomatis 4 percepatan tors converter. Jadi secara penggerak, secara sasis nggak berubah. Karena ya ini cuma facelift untuk mengubah dress up kit-nya aja lah. Atau add-on body kit-nya. Dan penambahan fitur di dalam. Oke, untuk tampilan chrome mesinnya seperti ini masih sama. Dan sudah ada peredam lah at least di bagian cup mesin. Oke, kita tutup aja. Dan sekarang kita cek ke kabinnya. Untuk di bagian depan seperti ini. Jadi sekarang warnanya si Rush JR Sport ini full black ya. Hampir nggak ada aksen berwarna sama sekali ya. Karena tadinya kan dia tuh ada aksen putih di sini nih. Yang TRD Sportivo atau JR Sport yang lama. Sekarang jadi warna hitam. Dan sudah soft-up juga. Dan plafonnya yang tadinya abu-abu gitu ya. Sekarang jadi hitam. Senada ada dengan bagian bawahnya. Dan untuk bagian jok juga sama. Dan kalau nggak salah dia juga jadi lebih nambah ini ya. Side bolster di bagian sini dibandingin yang lama. Dan ada bordiran JR di kedua headrest depan. Untuk pengaturan joknya pun masih sama. Yang bagian pengemudi ada height adjusternya. Yang sebelah kiri nggak ada. Dan ada recline serta sliding. Untuk ARP itu juga ada bordiran logo JR. Oh ya, hampir lupa. Dia juga sudah ada 6 airbag. Jadi dia ada side airbagnya. Dan airbag curtain. Serta 2 airbag di dashboard dan setir. Oke. Kita lihat interiornya dulu seperti ini. Jadi yang paling kelihatan itu adalah head unit barunya yang nanti kita akan bahas. Tapi sisanya sama nih. Setir masih sama. Sudah dilapis kulit dan ada logo JR-nya di sini. Pengaturan setir pun juga sama. Masih tilt aja. Belum bisa teleskopik. Dan dia juga ada tombol-tombol audio, ganti track, mode, atur telpon. Dan kalau kita kontak on. Gaze cluster-nya pun masih sama. Jadi nggak berubah. Tampilannya seperti ini. Masih belum optitron ya. Atau nyala setiap hari gitu ya. Ya udah. Kalau lampunya off seperti ini, dia nggak nyala. Dan di sebelah kiri ada takometer. Di sebelah kanan ada speedometer. Dan MID-nya pun masih layar dogmatik seperti ini ya. Ada odometer. Fuel gauge. Gear indikator. Dan jam digital. Trip A, Trip B. Idling stop start timer. Temperatur dari luar. Konsul CWBM instan. Konsul CWBM rata-rata. Sisa jarak tempuh. Dan balik ke odometer. Jadi sangat sederhana. Tapi tetap fungsional. Di sebelah kiri juga ada tombol buat ngatur jam. Dan di belakang setir juga ada tuas lampu yang masih auto. Ada switch fog lamp dan triple turn signal juga tetap ada. Untuk tuas wiper pun juga masih sama ya. Belum ada intermittent timer dan sudah ada wiper belakang intermittent. Lanjut ke bagian samping. Ada ventilasi AC yang bisa diputar 360 darjah seperti ini. Dan bisa ditutup juga. Ada tombol untuk mematikan idling stop start. Dan tombol untuk mematikan traction control. Dan stability control. Jadi kalau misalnya ke patar di lumpur gitu ya. Dan di sebelah kanannya juga ada engine start-up button. Di bawahnya ada tempat penyimpanan. Dan ini sebetulnya kotak seat ring gitu ya. Dan untuk pedal-pedalnya juga masih mudah gantung. Sudah ada footrest di sebelah kiri. Ada tos membuka kap mesin di bagian sini. Nah ini tuas membuka kap mesin. Untuk door trim ini juga hampir semuanya plastik keras ya. Dengan jahitan palsu di bagian sini. Dan soft touch di bagian amras. Ada panel fabric juga di bagian tengah. Door handle diacrom dan central lock-nya pun masih model yang seperti ini ya. Nggak pakai tombol. Di bagian bawah ada pengaturan spion dengan pelipatan elektrik. Dan tepur window-nya juga sudah auto up-down. Dan ada anti-jepit di sisi pengemudi. Sisanya yaudah power window biasa. Ada window lock. Door pocket cup holder juga ada. Dan ada speaker. Serta ada twitter di bagian pilar ya. Dan untuk sunflacer. Dia juga ada cermin dengan lampu dan card holder. Setiaan tengah. Manual dimming. Di bagian tengah sini juga ada lampu baca. Bisa dinyalain jadi lampu baca. Dan ada tempat naro kacamata. Sunflacer yang sebelah kiri pun juga sama. Ada cermin dengan lampu. Dan ada card holder di luar. Ada grab handle. Seatbelt belum bisa naik turun. Tapi untuk air truss bisa naik turun. Lanjut ke tengah. Dia juga tetap ada ventilasi AC di sini. Tombol lampu hazard. Dan ada upper air fan yang nambah dingin buat kabin belakang gitu. Jadi dia ngembusin ke ventilasi belakang. Tapi bukan AC belakang yang nggak ada evaporator. Jadi tetap dingin walaupun nggak ada ini. Nah untuk head unitnya juga sekarang jadi baru nih. Sama seperti jaris facelift yang belum lama keluar juga. Jadi ukurannya kalau nggak salah ini sekitar 9 inci ya. Jadi dia lebih nongol dibandingin dashboardnya gitu. Dibandingin yang lama. Tapi interface itu sama. Jadi tetap ada penunjuk tanggal ganjil genap. Dan dia juga sudah ada Apple CarPlay serta Android Auto. Jadi koneksi aman sekali lili. Dan ada screen mirroring serta auto link. Pasti juga sudah ada radio. Ada koneksi USB dan Bluetooth juga. Dan untuk tampilan kamera belakangnya seperti ini. Jadi belum ada kamera 360 ya. Masih cuma belakang aja. Lanjut ke bagian bawah tetap ada seatbelt indikator untuk semua penumpang. Dan yang ini untuk penumpang depan. Di bagian bawah juga tetap ada AC single zone. Climate control. Dan sama ya. Untuk arah AC-nya atau zona AC-nya pun masih nggak bisa diatur. Cuma bisa lewat ventilasi depan aja. Jadi nggak bisa ngatur ke kaki. Nggak bisa ngatur ke kaca depan. Yaudah matang lewat 4 ventilasi ini aja. Di sebelah kiri ada knob fan speed. Dan di sebelah kanan ini untuk temperaturnya. Paling panas 28 derajat tanpa heater. Dan paling dinginnya di 17,5 derajat. Ada defogger belakang juga. Auto-nya tadi ada di sini. Sirkulasi udara. Mode AC dan off. Di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan terbuka. Power outlet 12V. Dan shifter-nya pun masih nggak berubah ya. Dari tahun berapa nih. 2007 kalau nggak salah ya. Jadi masih menggunakan transmisi 4 percepatan. Otomatis terconverter dengan low gear. Dan juga ada reverse beepernya seperti ini ya. Dan enaknya dia masih ada shift lock yang gampang dipencet kalau mau parkir parallel. Di bagian sini juga ada parking brake. Satu buah cup holder. Dan untuk amres-nya ini juga empuk. Walaupun ya terlalu rendah posisinya. Tapi ya buat menyimpan-menyimpan barang masih aman banget. Di sini juga ada glove box yang belum soft opening. Dan ada soft touch lagi di sebelah kiri. Oke. Cukup segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari si Toyota Rush DR Sport Facelift 2024 ini. Sekarang kita matiin. Dan kita pindah ke kabin belakang aja yuk. Oke. Sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Kita lihat dari baris kedua dulu ya. Untuk kabin tengahnya ini sih masih sama lah ya. Kurang lebih. Jadi oke lah. Ini posisi berendara gue. Tinggi gue 170 cm. Masih ada 4,5 jari. Dan juga bisa di maju mundurin. Seperti ini. Bisa mentok banget. Dan untuk perbandingan inilah posisi yang di... Paling rebah. Ini paling rebah. Ini yang tegak. Jadi lumayan jauh bedanya. Dan ini juga ada 3 headrest. Ini yang gak dipiliki oleh Therios. Dan seatbelt 3 titik untuk semua 7 penumpang. Di tengah sini juga ada 1 lampu kabin. Ada AC double blower. Dengan 3 fan speed. Dan 3 ventilasi. Lanjut lagi di bagian jok. Belakang ini ada seatback pocket. Ada cup holder lagi di sini. Dan ada power outlet 12 volt juga di bagian bawah. Untuk arpeg baris keduanya ini juga ada boardiran GR. Serta untuk di bagian door trim. Ini sama seperti di depannya. Hampir semua plastik keras. Dan ada soft touch di bagian sini. Ada panel fabric yang seperti di jok. Dan ada handle chrome. Cup holder di atas. Cup holder di bawah. Dan door pocket. Switch for window. Dan speaker. Oke. Sekarang kita lihat ke kabin belakangnya aja yuk. Nah untuk masuk ke kabin belakangnya. Ini dia modelnya 1 touch tumble. Jadi cukup satu tuas. Dia bisa langsung tumble ke depan seperti ini. Dan jok ini slidingnya udah gue posisiin paling maju ya. Nah. Oke kita rebahin sedikit. Oke inilah posisi yang sudah dimajuin slidingnya. Ternyata masih nyentuh ya. Masih nyentuh lutut. Dan untuk posisi duduknya juga ini sangat tidak ergonomis. Kayak orang jongkok. Dan untuk headroom. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi ini gue udah nggak bisa bersandar di headrest. Karena kepalanya udah mentok duluan di plafon. Nih ya. Ini udah mentok. Di sini masih ada sisa jarak dua jari. Biasanya jarak dua jari itu kan ke plafon. Ini malah ke headrest train. Jadi ya. Untuk orang sebesar gue. Ini memang tidak direkomendasiin ya. Tapi walaupun begitu. Misalnya ada orang. Yang tingginya di bawah 160 atau mungkin anak kecil gitu ya. Masih sangat oke lah. Karena headrest-nya adjustable. Ada seatbelt tiga titik. Dan ada speaker juga untuk yang varian GR Sport ini. Jadi total speaker-nya ada delapan. Ada power outlet 12V buat nge-charge juga. Dan ada kompartemen buat cup holder. Di kiri dan di kanan. Untuk kacanya juga nggak terlalu... Ini ya. Nggak terlalu kecil gitu ya. Cuma bedanya kalau yang di sebelah kanan ini ada jalur untuk seatbelt tengah baris kedua. Jadi mungkin agak kehalang aja sih ya. Dan enaknya ini kalau misalnya ini... Clewer-clewer gitu ya. Ini bisa di... Sangkutin di sini. Biar nggak terlalu... Benjuntai gitu lah. Oke. Ini kita tutup aja. Joknya. Oh iya. Ini juga ada ISO fix di kedua jok tengah. Oke. Kita lipat dulu si joknya. Dan kita tegakin lagi. Oke. Yuk kita... Tutup aja. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Rush GR Sport Facelift 2024 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya. Untuk kontak person dari Bang Frenzy. Dari Auto 2000 Menara Asli ini bisa lihat di description di bagian bawah. Oke. Terima kasih banyak selalu menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan nugal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.